Kebakaran terjadi di sebuah gedung yang belum selesai dibangun di Kelapa Gading, Jakarta Utara minggu sore. Sejumlah pekerja yang berada di bagian atas gedung setinggi lebih dari 20 lantai ini berusaha menyelamatkan diri dengan tali. Kepanikan terjadi saat gedung baru di arena perkantoran Kirana Butik Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara terbakar. Dari informasi sementara 4 pekerja yang nekat menyelamatkan diri dengan tali diketahui terjatuh dari ketinggian. Pekerja yang terluka dilarikan ke rumah sakit Islam Cempaka Putih. Sementara itu hingga malam ini evakuasi sejumlah pekerja yang terjebak di atas gedung masih berlangsung. Petugas juga masih melakukan pemadaman dengan 23 mobil pemadam kebakaran di beberapa titik api.